Hai guys, kembali lagi bersama Vino TM di channel Youtube Simulasi KU. Sekarang kita akan bahas soal dari UM-UGM tahun 2015. 3 buah bilangan dengan jumlah 42 membentuk barisan geometri. Jika suku di tengah dikalikan dengan min 5 per 3, kita akan membentuk barisan aritmetika. Maksimum atau yang terbesar dari bilangan-bilangan tersebut, dari ketiga bilangan tersebut adalah Oke, disini kita ada bentukan U1, U2, U3, barisan geometri. U1, min 5 per 3 U2, dan U3 itu adalah barisan aritmetika. Jumlahan dari ketiga-tiga yang 42, dan kita akan mencari maksimum dari ketiganya. Jadi untuk barisan geometri sendiri kita bisa nulis ada 2 kemungkinan ya. Bisa kayak gini, A, AR, AR kuadrat sebagai U1, U2, dan U3-nya. Atau bisa juga A per R, A, dan AR. Jadi sebenarnya sama aja, cuma kita akan memilih yang lebih enak untuk mengerjakan soal ini. Karena disini kita punya ada sebuah suku min 5 per 3 U2 yang dimodifikasi ya. Sebagai barisan aritmetika, kita mending disini memilih yang ini, yang cuma A aja. Jadi yang dimodifikasi ini lebih simple dalam A, daripada kalau disini kita harus mengurus 2 variable. Ada A dan ada R. Jadi kita akan pilih bentukannya ini, sebagai pemisahan dari U1, U2, dan U3. Jadi pertama disini, yang perlu kita tulis, pertama kita tuliskan si persamaan-nya dulu. A per R, tambah A, tambah AR, itu adalah 42. Kita simpan dulu. Kemudian untuk barisan aritmetikanya sendiri, kita punya disini A per R, terus min 5 per 3 A, dan kemudian AR. Ini punya beda ya, yang konstan. Artinya itu ketika kita menguranginya, misalnya min 5 per 3 A dikurang dengan A per R, itu akan sama dengan AR dikurangi dengan min 5 per 3 A. Kita kelopokkan biar lebih enak dilihat. Jadi disini AR, atau biar lebih enaknya, A per R, mirip ini ya, mirip Q ya. A per R, ditambah AR, ini akan sama dengan min 10 per 3. Jadi seperti itu, min 10 per 3 A. Karena disini kita punya ada persamaan ya, A per R, tambah A, tambah AR. Kita tambahkan A di ini. Jadi sekarang kita punya kayak gini. Di sebelah kanan kita juga tambahkan A, sehingga kita punya kayak gini. Min 7 per 3 A. Nah, kita substitusi bentukan yang sebelah kiri itu jadi 42, sesuai yang kita tahu di soal. 42 sama dengan min 7 per 3 A. Jadi sekarang kita bisa, ya ini bisa di ini ya, dicoret, diperoleh A sama dengan min 18. Jadi untuk suku yang di tengah kita udah punya sekarang, A sama dengan min 18. Dari sini kita bisa dapatkan lagi semua suku yang lainnya. Kita punya yang tadi itu bentukan U1, U2, dan U3 itu berisian geometri, yang punya penyumlahan seperti ini. Kita coba substitusi ya. Si A sama dengan 18. Eh tadi 18 apa min ya? Min 18 ternyata. Min 18 per R, tambah min 18, ditambah 18 R, ini sama dengan 42. Di sini kita bisa selesaikan persamaan ya ini. berarti di sini min 18 R tambah 1 per R dikeluarin, ini sama dengan 60. Aku batasin dulu biar nggak bingung. Ya ini ya, ini semacam manipulasi dari bentukan ini. Jadi R tambah 1 per R sama dengan, di sini min 60 per R, min 60 per 18, atau bisa disederhanakan minus 10 per 3. Nah ini sebenarnya bisa pakai persamaan kuadrat kalau mau menyelesaikan. Tapi kalau kita lihat di sini, ini gampang sih. Ini R adalah min 3 ya. Jadi min 3 dikurang 1 per 3 kan hasilnya min 10 per 3. Tapi kalau misalnya nggak bisa mendeduksi secara cepat di sini, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan kuadrat. Oke, di sini kita dapetin R sama dengan min 3. Jadi kita sekarang punya bentukan si berisannya itu. Tadi A per R, A dan AR. A per R itu berarti, A nya tadi min 18 per R nya min 3. Di sini min 18. Dan di sini min 18 dikali dengan min 3. Jadi kita peroleh, U1 nya itu adalah 6, terus U2 nya min 18. Dan U3 nya itu adalah 54. Jadi dari 3 bilangan ini, yang terbesar tentu saja adalah ini. Si 54. Dan itulah jawaban kita untuk soal kali ini. 1. 2. 3.